Terima kasih. 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 dasar hukumnya karena kita juga melihat dengan melihat dan membandingkan dengan perkara-perkara lainnya itu kan sangat cepat hari ini sidang pleidoy hari ini sidang pembuktian bisa langsung minggu depannya itu langsung tuntutan itu sidang-sidang yang lain tapi di sidang khusus yang menimpa klien kami ini harus tunda dua kali ini kemudian menjadi sesuatu yang yang berikutnya berkas perkara klien kami ini adalah satu berkas dari tiga berkas yang sudah disidang sebelumnya, yang pertama berkas itu yang di alami oleh tujuh tapol yang disidangkan di Balikpapan yang berikutnya itu berkas yang disidangkan Fransuasini di pengadilan negeri Jepurasini itu kan berjalan dengan cepat nah kenapa dalam khusus berkas ini dia harus apa namanya tertunda-tunda ini kemudian menjadi dua hal yang dua hal yang menjadi dasar kami meragukan alasan yang kemudian disampaikan oleh saudara Jaksa nah keraguan kami ini juga muncul dari kekhawatiran kami terkait hakim sudah ketua majelis hakim itu sudah menyampaikan bahwa dia akan pindah karena sekalian sudah dipindahkan ke pengadilan Makassar kami kami harap penundaan penundaan yang sedang dilakukan oleh Jaksa dengan alasan belum ada rentup dari Jaksa Agung maupun Jaksa Kejaksaan Tinggi ini ini tidak ada kaitannya dengan maksud agar hakim harus pindah itu harapan kami tapi kemudian kalau memang penundaan ini dilakukan dengan melihat kondisi itu ini kemudian menunjukkan fakta bahwa ada persidangan yang peradilan sesat yang sedang dilakukan kenapa saya katakan peradilan sesat ini kan bagian dari intervensi intervensi dari kondisi majelis hakim yang akan keluar untuk itu kami minta dengan tegas kepada Komisi Pengawas Kejaksaan baik yang ada di Jaksa Agung Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun juga Kejaksaan Tinggi Papua dan juga Kejaksaan Negeri Jayapura untuk mengawasi Jaksa dalam agenda tuntutan ini karena kekhawatiran kami dan juga bukti-bukti yang menjadi kekhawatiran kami sudah tadi saya sebutkan ada tiga hal jadi saya mohon untuk dipantau Komisi Kejaksaan yang berikutnya kami juga harapkan agar tadi juga sudah kami sampaikan ya kepada Majelis Hakim yang kami pinta agar Majelis Hakim tetap memegang prinsip sesuai kode etik Hakim dan juga prinsip dalam peradilan terkait independensi karena kita tidak menutup mata dengan proses persidangan ini yang yang tuntutannya berlarut-larut kemudian ada fakta-fakta pengkondisian di luar dengan adanya berita hoax yang beredar tentang kondisi di sidang baik di sidang sebelumnya dan di sidang hari ini kemudian ada banyak aparat yang hadir yang mana di kasus-kasus lain tidak ada ini kan bagian dari pengkondisian sehingga tadi kita minta kepada Majelis Hakim untuk tetap independen dan profesional dalam memeriksa perkara ini permintaan independensi yang kita minta itu bukan kami minta ya tapi sudah ada di dalam undang-undang kehakiman atas dasar itu kita minta agar Majelis tetap menjalankan itu dan juga kita tadi minta kepada Majelis untuk tolong intervensi ini dengan cara mengirim surat atau berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk segera menyiapkan untutan itu tadi kita minta kepada Majelis nah itu berkaitan dengan perkara yang dialami oleh klien kami segera ini nah berkaitan dengan sudang tunda itu akan dilakukan di tanggal hari Kamis tanggal 27 April 2023 nah di Kamis yang berdepan yang berikutnya berkaitan dengan kasus Gerson Tiga dan bekanya Kamus tadi agenda tuntutan dan dalam tuntutan Hakim Memfonis terbukti tuduhan sesuai dakwaan pertama yaitu Pasal 160 Junto 55 KUHP dan kemudian Memfonis 5 bulan 10 hari nah atas fonis tersebut kami tadi menyampaikan keberatan yang pertama berkaitan dengan kami menilai putusan yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim itu tidak mengambil fakta-fakta yang ada di dalam persidangan atas dasar itu kami menyimpulkan bahwa itu adalah putusan secara subjektif yang di yang di putuskan oleh Majelis yang berikutnya atas putusan yang subjektif itu kami juga sangat kecewa dengan Majelis kenapa kita kecewa karena kami sudah menunjukkan bukti surat pemberitahuan untuk aksi tanggal 16 November tahun 2022 di depan Gakura Uncen namun surat pemberitahuan yang kita hadirkan sebagai alat bukti surat itu tidak dilihat berikutnya ahli pidana yang dihadirkan oleh saudara Jaksa itu dengan tegas menyampaikan bahwa apabila aksi demonstrasi yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang gemerdekan menyampaikan pendapat maka tidak bisa dipidana atau tidak bisa dituduh bersalah atau tidak terbukti berkaitan dengan satu maksud penghasutannya itu jelas ahli yang dihadirkan oleh Jaksa menyatakan itu di depan sidang tapi Majelis Hakim tidak melihat fakta itu nah ini kan kemudian kami kemudian muncul beberapa kekhawatiran dan juga kecurigaan yang pertama jangan-jangan Majelis ini ada intervensi ini kenapa ada intervensi karena ini kan berkaitan dengan fakta pembungkaman ruang demokrasi yang sudah sering dilakukan dengan dalim izin itu kemudian padahal dalam aksi tanggal 16 November 2022 itu sudah ada selat pemberitahuan yang dibawa kantor Polresta Jayapura ini yang kemudian kami sangat kesal karena seakan-akan tersidangan ini itu kemudian membenarkan alibi aparat kepolisian yang selama ini mengertikan pemberitahuan menjadi izin atas dasar itu kami sangat kecewa dengan Majelis tadi kami juga harap kepada komisi judicial untuk bisa melihat perkara Gerson dan juga Kamus terkait profesionalisme hakim dalam memeniksa karena dia tidak mengambil keterangan yang ada dalam fakta malah dia kemudian mengambil keterangan lain yang secara subjektif dia yang akhirnya kemudian buat kakur persoalan ini dan sehatanakan membenarkan alibi polisi yang mengertikan pemberitahuan menjadi izin jadi atas dasar itu tadi kita juga sampaikan kita akan pikir-pikir untuk kemudian melakukan upaya hukum entah ya upaya hukum seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti akan ditambahkan dulu lain saya ya saya mau di dalam persidangan yang kami sudah lewati dari saksi kemudian saksi saksi terus masih sentusan pasimuannya itu hakimnya catat kami kira hakimnya mencatat betul-betul karena kami sudah tahu bahwa tidak terbukti dalam penahanan saya kamu bayangin sama ketika tapi tadi pas putusan konis hakimnya jelasan yang lain-lain terus tidak profesional jadi hukum itu sebagai roh negara ini tapi kan jika kita tidak profesional kan hakikatnya akan mati selalu ruang demokrasi itu dibunggang terus tidak ada selamat walaupun di kampus juga selalu masuk polisinya masuk terus ke dalam jadi mengabilang hukum ini rasional dan juga mengurasionalkan memang sangat susah terima kasih tadi diputuskan oleh hakim ini kami sangat kecewa padahal sementara kan apa sementara ada pada saat aksian dari langsung pada 10 November ini ada beberapa kata-kata yang tidak di luarkan daripada saksi-saksi fakta di lapangan sementara fakta-fakta di lapangan bicara lain kemudian hakim dikutuskan lain itu yang pertama nah ini membuktikan kalau hakim juga sedang memelihara sedang memelihara pembungkong memelihara demokrasi di kampus ini hakim sedang bekerjasama dengan Kepulau Papua untuk membuka ekspresi bagi mahasiswa sementara kampus itu kan otonomi kampus yang sudah menjamin sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku tetapi pada faktanya polisi masuk kampus kemudian kami mahasiswa mau berdiskusi mau belajar kemudian mau membar bebasan susah ini membuktikan bahwa negara ini sedang mempraktekan namanya otoriter dengan minister istri dan kemudian sedang mempraktekan namanya dom daerah operasi militer di kampus itu di kampus saja kita tidak bicara dengan lingkungan-lingkungan lain lingkungan-lingkungan lain itu sedang berbahaya sehingga Kapolda Papua Kapolda Papua hentikan hentikan operasi militer dalam kampus operasi militer dalam kampus itu yang pertama lalu yang kedua itu lalu yang kedua itu untuk ke depan kepada hakim untuk memutuskan segala sesuatu harus bijak harus profesional profesional karena tadi ini dia seakan-akan membenarkan polisi sementara menjadi aktor menjadi kekerasan dalam lingkungan kampus itu polisi sendiri malah polisi yang masuk dalam kampus ini tidak benar sekali sehingga hakim lain kali berprofesional tidak boleh membedakan tidak boleh membedakan kulit ras kelas dan lain-lain ini tidak benar mungkin barangkali itu yang kami bisa sampaikan terima kasih terima kasih saya benar-benar berwakili Dewan Ngerja Papua ada di sini yang pertama adalah saya sudah lama tidak percaya kantor ini bahwa semua orang datang di kantor ini tidak akan pernah mendapatkan kehadiran yang baik dan hari ini sudah terbukti yang pertama adalah dua mahasiswa ini sebenarnya sudah tahan lima bulan yang lalu karena hari ini diputuskan untuk bebas kenapa harus lima bulan lagi karena bukti-bukti sudah ada izin sudah ada sudah jelas tapi karena memang roh kecurian saya tidak pernah percaya kantor ini terbukti hari ini itu salah satunya dua mahasiswa yang kedua adalah masalah Victor Victor apa yang saya pikirkan itu sudah betul di sini mereka tidak berani jaksa di sini tidak berani ambil keputusan padahal personen ada di sini dan gereja minta supaya jangan minta jaksa agung yang datang untuk putuskan masalah di sini masalah di tanah Papua itu bapak-bapak di sini yang tahu tidak boleh orang lain yang tahu tidak boleh Jakarta tahu ada kapola di sini ada jaksa di sini ada kepala pengadilan di sini semua bapak-bapak yang tahu dan bapak-bapak yang selesaikan persoalan di tanah Papua karena persoalan ada di sini dan masalah ada di sini itu kedua yang ketiga adalah masalah Victor ini masalah rasisme ini masalah monyet ini bukan masalah pembunuhan ini bukan masalah penculikan ini bukan hukum-hukum yang lain pasal yang lain hari ini saya mau datang mau dengar saja apa pengadilan memputuskan tentang Victor karena murni rasisme sekali lagi murni rasisme rasisme itu musuh seluruh dunia rasisme itu musuh Indonesia dan rasisme juga musuh orang Papua nah karena itu ini sudah dua kali ditunda nah ini tidak boleh terjadi ini mungkin karena saya tidak percaya kantor ini mungkin itu juga menyebabkan dua kali tertunda tidak profesional yang terakhir adalah hakim jangan pindah dulu dia selesaikan kasusnya Victor dulu baru dipindahkan karena kasusnya yang Victor dia yang tahu dari awal dia yang tangani karena itu tidak boleh dipindahkan dulu ini dari gereja minta tidak boleh dipindahkan lebih cepat selesaikan dulu karena dia yang dikuti dari awal selesaikan dulu baru nanti bisa dipindahkan mungkin itu pesan dari Toku Agama terima kasih Tuhan memberkati dan harap keluhan terima kasih sudah sampaikan terima kasih untuk Ariko Bay untuk teman untuk mereka semua ini kita ikuti karena Victor persoalannya adalah hanya satu poin yaitu masalah rasisme gereja minta tidak boleh lagi dibatkan dan tambahkan dan pasal tambah-tambah dari kasus-kasus yang lain kalau berani tambahkan kasus yang lain itu akan konflik konflik horizontal di tanah Papua konflik untuk semua orang karena itu kita semua gereja mau tanah damai ini tanah Tuhan karena itu salah satu solusi untuk terbaik untuk kantor ini yang orang semua yang datang punya beban punya masalah semua datang di kantor ini tolong mengelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan keadilan-adilannya yang betul karena semua orang kita sudah tahu kita semua sudah sekolah mungkin dari saya itu dan harap tanggal 27 itu pertemuan terakhir dan tuntutan terakhir tidak lagi tunda pesan itu tidak lagi tunda itu tuntutan terakhir dan hakim yang sama tidak lagi hakim yang baru dan pesan yang penting sekali adalah jangan diaksa hukum dari Jakarta tapi yang ada disini yang selesaikan kalau disana dia mau bawa materi apa materi semua ada disini tapi masalah rahsia terima kasih ini kan kita semua baca ke wahab wahab selalu kita baca dalam tata acara persidangan itu kan ada asas asas persidangan cepat asas persidangan cepat murah dan apa lagi ringan biaya ringan kan kita biasa dengar jadi kalau ditunda-tunda ini sudah berapa bulan ini berapa tahun ini dari 2021 kamu bayangkan ini ditunda seperti begini ini kan menjadi pendidikan hukum bagi rakyat Papua maupun ini Jayapura ini kan orang-orang intelektual yang ada semua kita mau kasih pendidikan hukum apa di rakyat kalau di depan publik di Kota Jayapura ini saya dipertontonkan sebuah peradilan yang tidak menerapkan asas-asas peradilan yang cepat cepat murah kita akan ada di sini satu yang kedua saya ini ditangkap untuk diadili secara hukum ataukah 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 punya pendekatan politik yang lain untuk menggiring saya atau menghukum saya atau punya rencana yang lain ini yang perlu ini yang perlu ini yang perlu silahkan ini buktikan di sini saya kan sudah koronat apa itu sudah selama ini betul-betul kooperatif sekali kooperatif bahkan teman-teman rakyat juga sudah ikuti proses hukum ini buka dibuka semua jadi saya sudah beberapa kali kan ikut pengadilan tapi ditunda lagi seperti begini saya jadi curiga saya jadi memang saya ini ditangkap bukan untuk diadili dalam negara ini kalau negara ini punya hukum tapi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa hukum hukum menjadi alat kekerasan negara untuk menindas orang Papua hukum digunakan oleh jaksa polisi untuk menindas kami orang Papua itu itu yang kita bisa dapat dari pengadilan proses pengadilan yang panjang lantas kalau hukum itu menindas kami orang Papua tidak mengadili kami orang Papua lalu dipaksa untuk kami harus tinggal di bawah hukum apa yang kita mau harapkan apa yang mau diharapkan jangan tidak ada pendidikan hukum tidak ada pendidikan kita tidak mencetaskan rakyat ini untuk patuh terhadap hukum apa yang saya bingung saya bingung saya bingung sama percaya negara ini apa saya bingung adakah sesuatu yang membuat kami percaya pada negara ini minimal dengan hukum ini supaya kami melihat bahwa betul-betul negara ini ada untukkan orang Papua itu dulu yakinkan kami dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati